Pergaulan dan perjuanganmu adalah standar penentu dari masa depanmu Inilah dedikasi dari tim Ratu Adil Sukses Dimana kali ini tim Ratu Adil itu mau menyampaikan bahwasannya Karakter kita itu dipengaruhi oleh pergaulan Pergaulan dan perjuangan kita menentukan masa depan kita masing-masing Baik dan buruknya masa depan kita itu distandari oleh pergaulan dan perjuangan kita Perlu Anda ketahui Pergaulan adalah kunci pertama perubahan karakter seseorang Pergaulan sangatlah mempengaruhi secara signifikan bagi seseorang Seringkali sifat seseorang, perubahan karakter seseorang Itu dipengaruhi oleh pergaulan orang itu sendiri Ada pepatah bilang bahwasannya Orang yang karakternya baik ketika dia bergaul dengan orang jahat Berubah jahatlah karakter dia Orang yang tidak suka berzina ketika dia bergaul dengan orang-orang yang suka berzina Berzinalah dia Baik dan buruknya seseorang itu tergantung Bergaulan dia Seringkali saya pernah melihat Orang yang dulunya baik Dulunya suka berdiam di rumah Dulunya suka membantu orang tua berbakti kepada orang tua Ketika dia melangkah dan meloncat ke pergaulan yang salah Bertemu dengan teman-teman yang salah Akhirnya apa? Dia jarang di rumah Jarang berdiam Jarang membantu orang tua Bahkan berani membantah perkataan orang tua Dia menunjukkan perlawanan karakter dia dari sebelumnya Dikarenakan pergaulan dia Pergaulan sangatlah berpengaruh bagi karakter seseorang Dan perjuangan adalah bukti nyata kemajuan seseorang Kalau seseorang itu mau maju Dia harus mau berjuang Orang itu banyaknya apa ya? Banyaknya berhayal Banyaknya berhayal ingin menjadi orang yang maju Orang sukses Tapi perjuangannya kosong Perjuangan adalah bukti nyata Kemajuan seseorang Orang yang ingin maju Dia akan berjuang dengan maksimal Orang yang tidak ingin maju Dia tidak akan berjuang Orang yang hidupnya hanya malas-malasan Pasrah dengan takdir Tidak mau berjuang Tidak mau memaksimalkan perjuangan Itu contoh Orang yang tidak akan maju di dalam hidupnya Karakter orang yang biasanya mentalnya itu kuat Itu biasanya orang-orang itu bergaul dengan orang-orang yang membangun Dia bergaul dengan pergaulan yang membangun Contohnya-contohnya Kita orang Kristen Kita orang Kristen Seumpamanya Kan saya orang Kristen Seumpamanya sih Kalau saya ingin memiliki mental yang kuat Kalau saya ingin memiliki mentalitas yang kuat di hadapan Tuhan Secara rohani Maka saya akan bergaul dengan orang-orang yang baik Saya akan bergaul dengan orang-orang yang mentalnya juga baik di hadapan Tuhan Saya juga akan bergaul dengan orang-orang yang mengenal Tuhan Saya akan bergaul dengan pergaulan komsel Komunitas sel Saya membangun komunitas sel Saya bergaul dengan orang-orang yang mengenal Tuhan Saya bergaul dengan amba-amba Tuhan Saya bergaul dengan pelayan Tuhan Untuk apa? Untuk membangun mentalitas Untuk membangun pribadi Membangun karakter Beda lagi Kalau nanti saya Saya bergaul dengan orang-orang yang suka berzina Seumpamanya saya bergaul dengan orang-orang yang suka berzina Padahal saya sendiri tidak suka zina Saya sendiri akan berubah Karakter saya akan terseret di dalam pergaulan saya Bisa saja karakter saya Mental saya kalah dalam pergaulan saya Bisa saja saya yang tidak suka berzina Terseret menjadi orang yang suka berzina Sama ketika saya Saya tidak suka mencemoh Ketika saya bergaul dengan seorang pencemoh Saya bergaul dengan orang-orang pencemoh Yang suka-suka mengkafir-kafirkan orang lain Memurtad-murtadkan orang lain Memusrik-musrikkan dan menyirik-nyirikan orang lain Saya bisa saja terseret menjadi seorang pencemoh Kalau saya bergaul dengan orang-orang pencemoh Tapi tidak Saya sudah dewasa Saya sudah besar Saya batasi pergaulan saya Saya tahu Mana teman yang tepat buat saya Mana teman yang datang dari Tuhan Dan mana teman yang datang dari dunia ini Teman yang datang dari dunia ini Saya pergauli mereka Tetapi saya membatasi pergaulan saya Dan ketika saya bergaul dengan teman-teman yang datang dari Tuhan Yang dipersiapkan Tuhan untuk membangun mental saya Saya akan bergaul dengan mereka secara maksimal Supaya apa? Saya mendapatkan kualitas mental Saya mendapatkan didikan arahan Untuk memperkuat mentalitas iman saya Itu kenapa pergaulan sangat berpengaruh terhadap hidup seseorang Begitu pula dengan perjuangan Perjuangan kamu itu menentukan masa depan kamu Apa yang kau perjuangkan Apa yang kau tanam saat perjuanganmu Percayalah dan yakinlah Suatu saat kamu sendiri Yang akan memetik Dan akan memanen Buah hasil dari perjuangan kamu Walaupun saat berjuang Kita merasakan kepahitan Kita merasakan keluh kesah Kita merasakan Benar-benar kita merasakan Arti makna perjuangan yang nyata Tapi percayalah Di saat kekelaman perjuangan kita Di saat kita berada di dalam kegelapan Dalam perjuangan kita Percayalah Tepat pada waktunya Kita akan panen Kita akan memutik Buah hasil perjuangan kita Jagalah pergaulan Dan jagalah perjuangan kamu Demi masa depan kamu sendiri Janganlah sembarangan bergaul Janganlah sembarangan Memilih teman pergaulan Supaya tidak hancur karakter kamu Supaya tidak brutal karakter kamu Apa yang sudah kamu bangun Baik-baik Apa yang sudah kamu Landasi baik-baik Apa yang sudah kamu miliki Secara baik-baik Biarlah karakter baik itu Tertanam pada dirimu Dan janganlah engkau Menodai Mengotori Merubah karakter baikmu Menjadi karakter yang tidak baik Ingatlah Hidup hanya sementara Tepat pada waktunya nanti Kita semua akan kembali Kepada Sang Maha Kuasa Jangan lupa klik like Dan subscribe video ini